Halo, jumpa kembali dengan Fisika Nada Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Lanjutan materi tentang listrik dinamis Yaitu listrik dinamis bagian kedua Yang akan membahas tentang hukum ohm Hambatan serta ranggan hambatan Nah, bagi yang belum mengikuti video pertama tentang pengertian arus Videonya bisa diakses melalui deskripsi Oke, kita mulai saja dengan listrik dinamis yaitu hukum ohm Listrik dinamis bagian kedua ya Sebelum kita pelajari hukum ohm Alangkah lebih baiknya, kalian tahu apa yang dimaksud dengan hambatan Hambatan atau disebut dengan resistansi Resistansi adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik Hambatan masing-masing bahan itu memiliki hambatan Jadi setiap kawat penghantar itu memiliki hambatan Di mana hambatannya bergantung kepada panjang kawatnya Kemudian luas penampang kawat Kemudian hambat jenisnya Kemudian juga dipengaruhi suhu atau perubahan suhunya Ya, kita mulai Misalnya saya memiliki sebuah kawat Kawat tersebut memiliki panjang L Kemudian luas penampangnya adalah A Dan memiliki hambatan jenis Rho Bagaimana cara menghitung nilai hambatannya Maka nilai hambatannya dirumuskan sebagai berikut Jadi hambatan sama dengan Rho Kali L dibagi dengan A Dengan keterangan masing-masing L ini panjang kawat Kemudian A adalah luas penampang kawat Kemudian Rho ini adalah hambat jenis Kemudian Rnya itu sendiri adalah hambatan Masing-masing tanda dalam kurung menyatakan satuan Jadi panjang kawat satu hanya meter Luas penampang kawat satu hanya meter persegi Kemudian hambat jenis satu hanya ometer Kemudian hambatan satu hanya om Nah, selanjutnya Rumus hambatan kawat Karena pengaruh suhu Jadi suhu mempengaruhi Hambatan kawat Atau hambatan penghantar Nah, bagaimana suhu bisa mempengaruhi hambatan penghantar Rumus apa yang digunakan Nah, pada dasarnya Yang berubah adalah hambat jenisnya Jadi Rho T sama dengan Rho 0 Dalam kurung 1 plus alpha kali delta T Dimana karena hambat jenisnya berubah Maka pengaruh suhu juga mempengaruhi hambatannya Dirmuskan sebagai RT sama dengan Rho 0 plus alpha kali delta T Rho 0 ini disebut dengan hambat jenis awal Kemudian Rho T hambat jenis akhir setelah suhunya berubah Kemudian alpha koefisien suhunya atau koefisien mau panjangnya Kemudian delta T ini adalah perubahan suhunya Berarti suhu akhir dikurangi suhu awal nanti ya Kemudian Rho 0 ini hambatan awal Dan RT adalah hambatan akhir Nah, itu pengaruh suhu yang berkaitan dengan nilai hambatan Nah, kemudian Pengetahuan tentang pengertian hambatan ini Nanti kita terapkan pada hukum dasar dari ilmu kelistrikan Yang disebut dengan hukum OM Jadi hukum OM menjelaskan hubungan antara arus listrik Yang kita pelajari kemarin Kemudian tegangan listrik Sama hambatan yang baru saja kita pelajari Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat Misalnya ini ada sebuah kawat Kemudian memiliki hambatan Jadi hambatan ini simbolnya semacam ini ya Kemudian Lambangnya adalah R Jika kawat tersebut dialiri arus sebesar I Maka menurut hukum OM Nilai tegangannya Nilai hambatannya Nilai R-nya sama dengan tegangan dibagi arus Atau bisa juga dinyatakan dalam V Tegangan sama dengan I Arus dikalikan dengan hambatan Nah, supaya lebih jelas Keterangannya akan saya berikan Dimana I adalah kawat arus Kemarin dalam satuan apa? Amper Kemudian R hambatan dalam satuan OM Kemudian V adalah tegangan dalam satuan V Oke, kita lanjut dulu Nah, grafik hukum OM Jadi hubungan antara tegangan dan hambatan Tegangan arus dan hambatan Bisa dinyatakan dalam grafik semacam ini Jadi misalnya saya memiliki sumbu V dan sumbu I Maka grafik hukum OM dinyatakan begini Nah, grafiknya adalah grafik linier Nah, ini grafik antara hukum Antara V dan I Nah, kalau di sini ada sudutnya misalnya alfa Maka bisa kita katakan Atau bisa dirumuskan juga R hambatan itu setara dengan Kemiringan dari grafiknya Jadi kalau dari grafik bisa dinyatakan Atau bisa disari nilai hambatannya Sama dengan tangan alfanya Atau V per I Ini sama seperti rumus tadi ya Nah, keterangannya saya ulang lagi I adalah kuat arus Ingat? Kemudian R adalah hambatan Kemudian V adalah tegangan Tukup jelas ya Ya, dilanjut Susunan hambatan Susunan hambatan antara hambatan yang satu Dengan hambatan yang lain bisa disusun secara seri Susunan yang disebut dengan susunan seri itu yang seperti apa? Kita lihat Susunan seri adalah Misalnya ada hambatan R1 Kemudian R2 dan R3 Kemudian diranggai secara seri Maka bentuknya adalah semacam ini Disusun berderet Misalnya Antara hambatan pertama ini ada titik A dan B Kemudian antara hambatan kedua ada titik B dan C Dan hambatan ketiga ada titik C dan D Dimana pada rangkaian ini mengalir arus sebesar I Maka pada susunan hambatan seri akan berlaku Lihat arus ini tidak bercabang Dulu di SMP sudah diperkenalkan hukum percabangan arus ya Arus yang tidak bercabang berarti arus ini yang masuk pada rangkaian adalah sama Jadi I di R1 sama dengan I di R2 sama dengan I di R3 Sedangkan tegangannya mengikuti persamaan seperti ini Ya Tegangan antara titik A dan D Itu merupakan total tegangan atau penjumlahan tegangan antara titik A dan B Atau VAB Ditambah VBC Ditambah VCD Sehingga kalau ini kita turunkan menjadi Kita tahu V tadi sama dengan I kali R gitu ya Maka VAD sama dengan I kali RAD Nah untuk VAB berarti I kali RAB Untuk VBC berarti I kali RBC Dan untuk VCD adalah I kali RCD Kita harus tahu RAB ini ada R1 RBC ada R2 Kemudian RCD ada R3 Maka bisa kita katakan bahwa RS Rangkaian seri ini Hambatan seri ini sama dengan R1 nya Dikali R2 Dikali R3 Maka apa bisa demikian Ini kan ada I I nya bisa kita coret semua Sehingga Hambatan seri Bisa dicari nilai tegang Hambatan penggantinya Atau hambatan total pada rangkaian seri Tinggal menjumlahkan R1 Tambah R2 Ditambah R3 Begitu ya Kemudian rangkaian yang selanjutnya adalah Susunan hambatan paralel Bagaimana yang dimaksud dengan susunan hambatan paralel Kita lihat Paralel itu yang disusun semacam ini Bersusun Ini R1 nya Kemudian ini R2 nya Yang ini R3 nya Nah Kita lihat bahwa pada rangkaian Susunan paralel Ini ada Percabangan arus Dimana arus yang masuk Kita masuk Misalkan I Kemudian arus ini Bercabang menjadi I1 Kemudian I2 Dan I3 Nah dulu di SMP Pernah dihasilkan Hukum percabangan arus Bahwa arus yang masuk Sama dengan arus yang keluar Nah nanti kita terapkan yang ini Ya Pada susunan hambatan paralel Berlaku ini Tegangannya sama Untuk rangkaian paralel itu Tegangan di tempat pertama Sama dengan tegangan di tempat kedua Sama dengan tegangan di tempat ketiga Dari V1 sama dengan V2 Sama dengan V3 Tegangan pada masing-masing Sama Pada masing-masing hambatan sama V nya sama gitu ya Kemudian Kuat arusnya Berlaku Untuk kuat arusnya berlaku Bahwa I Nah I ini yang masuk Sama dengan yang keluar I1 Ditambah I2 Ditambah I3 Nah untuk mencari I Dari hukum Hukum Om tadi Kalau V sama dengan I kali R Maka otomatis I sama dengan V Per R Maka rumus ini Menjadi V per Rp Rp ini adalah Untuk rangkaian paralel P ini singkatan dari paralel V per Rp Sama dengan V1 nya adalah I1 nya adalah V per R1 I2 nya V per R2 V3 nya I3 nya V per R3 Nah coba perhatikan disini V semua Sehingga bisa kita coret Ini dicoret Maka akan menjadi 1 per Rp Sama dengan 1 per R1 Ditambah 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Ini untuk Susunan hambatan paralel Cara mencari Rangkaian penggantinya Atau hambatan penggantinya Adalah 1 per Rp Sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 Tambah 1 per R3 Itu ya Perbedaan antara Seri dan Paralel Oke Kita langsung ke Contoh soal Supaya lebih Paham Ya Contoh soal yang pertama Hitunglah Hambatan kawat Aluminium Ada kawat Aluminium yang Panjangnya 50 cm Luas penampangnya 0,5 cm Persegi Hambat jenis Aluminium 2,75 x 10 Pangkat min 8 ohm Jika ujung kawat Bertegangan 1,5 x 10 Pangkat min 3 pol Hitung juga Arus yang mengalir Ya Tentu saja Ini kita Harus Kita Apa Data dulu Yang diketahui Supaya lebih mudah Yang pertama Ini L ya Ya L nya sama dengan 50 cm Jangan lupa Diubah ke Meter menjadi 0,5 meter Kemudian A Luas penampangnya 0,5 cm Persegi Nah cm Persegi Untuk menjadi Meter persegi Tinggal Kali 10 Pangkat min 4 Sehingga A sama dengan 0,5 x 10 Pangkat min 4 Meter Persegi Hambat jenisnya Nah Ini tidak mengalami Perubahan Karena satuannya Sudah standar 2,75 x 10 Pangkat min 8 Ohm Meter Selanjutnya Jika Jika ujung Kawat Bertegangan Nah V nya berarti ya V 1,5 x 10 Pangkat min 3 volt Nah Yang ditanyakan Apa Yang ditanyakan Adalah Hitunglah Hambatan Berarti Yang ditanyakan Yang pertama R nya Berapa Kemudian Yang kedua Ditanya juga I nya berapa Nah Dengan rumus Yang tadi Sudah Disampaikan Tentu saja Soal ini Mudah sekali Untuk mencari R Kita butuh Rumus Rho Kali L Dibagi A Sehingga Kalau kita hitung R nya Sama dengan R nya Kita masukkan 2,75 x 10 Pangkat min 8 Ini dari sini ya Kemudian Dikali L nya Sama dengan 0,5 Ini dari sini 0,5 Kemudian Dibagi A nya Sama dengan 0,5 x 10 Pangkat min 4 Sehingga Akan ditemukan R nya Sama dengan 2,75 x 10 Pangkat min 4 Ohm Jadi Hambatannya Hanya 2,75 x 10 Pangkat min 4 Ohm Ya Kemudian Bagaimana Arusnya Arus yang mengalir Jika tegangannya 1,5 x 10 Pangkat min 3 Nah Saya gampang Karena Kalian sudah Mengenal Apa itu Hukum Hukum Ohm Hukum Ohm Menyatakan Bahwa I sama dengan V per R Atau V sama dengan I x R Di bulat balik Rungus itu sama Tinggal yang ditanyakan Apa Kalau yang ditanyakan I Berarti I sama dengan V per R Maka I nya sama dengan V nya Tadi Berapa 1,5 ya 1,5 x 10 Pangkat min 3 Sesuai dengan yang ini Dibagi R nya R yang baru kita peroleh Sadi Yang baru kita peroleh R nya adalah 2,75 x 10 Part min 4 Masuk ke sini Sehingga ini Kalau kita Hitung Maka Arus yang mengalir Adalah 5,5 Amper Nah Itu gampang ya Jadi pengertian Hambatan Digabung dengan Hukum Ohm Dijadikan dalam Satu soal Oke Contoh soal yang lain Supaya lebih bervariasi Yang kedua Ini pengaruh Suhu Terhadap Hambatan Batang platina Pada suhu 25 derajat celcius Memiliki Hambatan 25 Ohm Jika Kovisien W panjang Platina 3,92 x 10 Part min 3 Per derajat celcius Hitunglah Hambatan Platina Pada suhu 76 derajat celcius Nah Sudah Barang tentu Ini suhu Awalnya 25 T1 Misalnya 25 derajat celcius Kemudian Suhu Akhirnya 76 derajat celcius Kemudian R pada suhu 25 derajat celcius Adalah 25 Ohm Yang ditanyakan Alphanya diketahui 3,92 x 10 Part min 3 Nah Maka RT nya Berapa Ini yang ditanyakan RT Kita langsung saja Pada rumusnya Rumus tadi RT nya Karena pengaruh suhu RT sama dengan R0 Dalam kurung 1 Ditambah Alpha Kali delta T Nah tentu saja Kita harus menghitung Delta T Dilta T dapat Dari mana Betul Delta T adalah Selisih dari Suhu akhir Dikurangi Suhu awal Sehingga Gampang saja Ini Delta T sama dengan T2 Dikurang T1 Sehingga 76 Kurangi 25 Sama dengan 51 derajat celcius Oke Kita masukkan Ke Rumus yang sudah ada Sehingga RT sama dengan R0 Masukkan R0 nya 25 25 ya Ini 25 Masuk ke sini Kemudian Satunya tetap Ditambah Alpha nya Kita masukkan 3,92 x 10 Padmen 3 Delta T nya Kita masukkan Yang sudah diketahui Atau yang sudah Kita cari tadi 51 derajat Sehingga RT nya Akan ketemu 25 x 1 Ditambah 0,19 1,99 Atau Atau boleh Didekatkan Dengan perhitungan Semacam ini Sehingga Hasil Perkaliannya Adalah 30 ohm Artinya Apa Artinya Pada Suhu 25 Platina Platina ini Memiliki Hambatan 25 ohm Ketika Suhunya Naik menjadi 76 Hambatan Platina Menjadi 30 ohm Sehingga Jelas Bahwa Suhu Mempengaruhi Besarnya Hambatan Oke Gampang ya Kita lanjut Ke contoh soal Yang selanjutnya Contoh soal Yang selanjutnya Ini pada Rangkaian Hambatan 3 buah Hambatan Masing-masing Besarnya 1 ohm 2 ohm Dan 3 ohm Disusun seri Nanti gambarnya Seperti apa Bisa dilihat Jika Rangkaian itu Dialiri Arus 2 Amper Hitunglah Yang A Tegangan Pada Masing-masing Hambatan Berapa Kemudian Hambatan Totalnya Berapa Ya Kita lihat Rangkanya Seperti apa Di rangkaian seri Berarti Gambarnya Semacam ini Nah Ini R1 1 ohm Kemudian Yang ini R2 2 ohm Kemudian Yang ini R3 3 ohm Kemudian Diberi arus 2 amper Nah Yang ditanyakan Tegangan Tegangan Pada Masing-masing Hambatan Artinya V1 Berapa Kemudian V2 Berapa Dan V3 Berapa Juga Ditanyakan Hambatan Totalnya Dalam hal ini Hambatan total Berarti R serinya Oke Kita Kerjakan Dari yang pertama V1 Berapa V2 Berapa V3 Berapa Ingat Hukum Om V sama Dengan I Kali R Berarti Arus yang mengalir Dikalikan Hambatan Pada titik itu Sehingga Untuk V1 Bisa kita cari V1 Sama dengan I kali R1 Tentu saja I nya ini kan Tidak bercabang Sehingga I nya nanti sama semua I nya 2 amper R1 nya adalah 1 ohm R1 nya 1 ohm Sehingga mudah saja 2 kali 1 Sama dengan 2 volt Kemudian V2 Ya mestinya I kali R2 Karena I nya sama I nya tidak Tidak bercabang ya 2 dikali R2 nya 2 Maka sama dengan 4 volt Nah lalu V3 berapa V3 Tinggal cari saja I kali R3 Berarti 2 I nya 2 Kemudian R3 nya sama dengan 3 Jadi 2 kali 3 Sama dengan 6 volt Kalau soal ini Mau dikembangkan Berapa Tegangan total Antara Titik-titik yang berada Pada rangkaian seri itu Ya tinggal tambah saja Tadi rangkaian seri kan V total Sama dengan V1 Tambah V2 Tambah V3 Semacam itu Tapi ini dalam hal ini Tidak ditanyakan ya Oke Untuk Hambatan totalnya Seperti apa Ya hambatan total Gampang sekali Karena ini rangkaian seri Tinggal jumlah saja R1 Tambah R2 Tambah R3 Berarti 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Tentu saja Sama dengan 6 ohm Jadi rangkaian ini Bisa kita ganti Dengan sebuah rangkaian Yang hambatannya Sama dengan 6 ohm Paham ya Ya oke Kita lanjut Sekarang Soal nomor 4 Contoh soal nomor 4 3 buah Hambatan Masing-masing Besarnya 1 ohm 2 ohm Dan 3 ohm Kita masih menggunakan Besaran Hambatan yang sama Dengan yang Contoh soal tadi Tetapi Sekarang disusun Secara paralel Supaya kalian bisa Mengerjakan soal yang paralel Jika rangkaian itu Diberi tegangan 6 volt Hitunglah Arus pada masing-masing Hambatannya berapa Kemudian Hambatan totalnya berapa Ya Gambarnya dulu Kita lihat ya Ini rangkaian paralel R1 nya Ini titiknya A dan B ya R1 nya 1 ohm R2 nya 2 ohm R3 nya 3 ohm Kemudian Diberi Tegangan Antara titik A dan B ini Sebesar 6 volt Yang ditanyakan Arus Pada masing-masing Hambatan I1 berapa I1 berapa I2 berapa I3 nya berapa Kemudian berapa Hambatan totalnya Oke Kita mulai dari arus Ingat Ini arusnya berjabang Menjadi I1 I2 Dan I3 ya Untuk hukum ohm Maka I sama dengan V per R Nah sedangkan Nah sedangkan Rangkan Hambatan paralel Tegangannya sama Jadi Tegangan yang berada di tempat pertama Ini 6 volt Kedua juga 6 volt Ketiga juga 6 volt Sehingga untuk mencari I1 Mudah saja V dibagi dengan R1 V nya 6 Dibagi R1 nya 1 Sehingga ketemu 6 ampere Jadi arus yang mengalir disini Itu 6 ampere Kemudian I2 ya berarti V per R2 V nya tetap 6 ya Ingat Tegangannya sama pada rangkan paralel Dibagi R2 nya sama dengan 2 Berarti sama dengan 3 ampere Kemudian I3 nya ya berarti V per R3 V nya 6 R3 nya 3 Berarti sama dengan 2 ampere Sehingga I1 6 ampere I2 3 ampere I3 2 ampere Nah itu Arus pada masing-masing hambatan Nah sekarang berapa hambatan totalnya Nah ini tentu saja gampang sekali Karena rumusnya sudah ada R total untuk yang paralel kan 1 per R total Atau 1 per R B Boleh 1 per R1 Tambah 1 per R2 Tambah 1 per R3 Tinggal masukkan harganya Nah 1 per 1 R1 1 per 2 R2 1 per 3 R3 Tentu saja ini hitungannya Sangat mudah Karena ini Hanya Disamakan saja penyebutnya Penyebutnya Nah ini 1 per 1 Disamakan penyebutnya Menjadi 6 ya berarti 6 per 6 Tambah Ini menjadi 3 per 6 Kemudian ditambah 2 per 6 Berarti sama dengan 11 per 6 Ingat Ini masih dalam 1 per R total Maka untuk mencari R totalnya tinggal dibalik Kalau tadi 1 per R total Sama dengan 11 per 6 Maka R totalnya Tentu saja 6 per 11 Ohm Gampang ya Ya kita lanjut Yang Contoh Soal yang terakhir Nah Ini Hitunglah hambatan pengganti Dari rangkaian yang disusun Seperti gambar Di bawah Kita akan mencoba Menggabungkan Antara rangkaian seri Dan rangkaian paralel Coba dilihat Ini ada R1 1 Ohm R2 2 Ohm R3 Ada 3 Ohm Kemudian R4 6 Ohm R5 6 Ohm Perhatikan R3 R4 R5 R5 Ini rangkaian Paralel Kemudian Dirangkaian seri Dengan R2 Dan dirangkaian seri Dengan R1 Disuruh Mencari Hambatan totalnya Nah Cara pengerjaannya Kita lihat dulu Yang ini Yang diparalel Berarti Kita cari Yang paralel dulu Berarti Seperti Rp Seperti sama dengan Yang paralel R3 R4 Dan R5 Berarti Seperti R3 Tambah Seperti R4 Ditambah Seperti R5 Berarti Nah tinggal Satu per tiga Tambah Satu per enam Tambah Satu per enam Sehingga Ini mudah saja Samakan penyebutnya Tinggal Dua per enam Ditambah Seperti enam Tambah Seperti enam Menjadi empat Per enam Tapi ingat lagi Ini masih seper Rp Berapakah Rp Ya tinggal dibalik Rp Kalau tadi Empat per enam Sekarang menjadi Enam Per empat Sama dengan Tiga per dua Atau Tiga dibagi dua Sama dengan Satu koma Lima ohm Nah ini Baru yang ini Baru yang paralel Nah ternyata Yang paralel ini Harus diseri dengan R2 Dan R1 Tentu saja Mudah saja Ini menjadi rangkaian seri ya Nah berarti R1 Tambah R2 Ini seri dengan ini Tambah Rp Ini dijadikan satu Tadi ketemunya 1,5 ya Rp nya ya Sehingga Satu Ditambah dua Ditambah 1,5 Berarti R totalnya Sama dengan Satu Tambah dua Tiga Tambah 1,5 Sama dengan 4,5 Nah ini Contoh Rangkaian Gabungan Oke Itu saja Untuk pembelajaran Video Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Like Kalau like Kalau tidak Like Ya kuning Semoga kebawah Kemudian Comment Share Jika Video ini Dirasa Bermanfaat Oke Sampai Sampai jumpa Di video Menurut Sampai jumpa unter Mars W Mayor Jo